Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back Halo bun, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Di video kali ini saya mau masak-masak nih, jadi calok babi udah pasti saya masak-masak ya Jadi ini saya masak dari hasil food prep kemarin Kali ini saya mau masak lodeh, goreng tempe, bikin sambal, tomat, goreng, dikasih terasi Sama goreng ikan pindang keranjangan dipetongin ya Ini saya siapkan dulu bahan-bahannya Jadi yang kemarin saya food prep itu, sayur lodehnya saya taruh di satu wadah ya Nah, kalau mau masak tinggal dicuci-cuci aja Terus itu ada sisa bumbu halus, bawang merah, bawang putih Saya haluskan ya, tapi saya bikinnya tuh bumbu dasar halusnya tuh gak pake minyak Jadi cuman di blender pake air lalu ditumis disusutkan aja airnya Oke sekarang saya mau cuci-cuci dulu Ini sayurannya ya Kemarin saya beli sayuran lodeh itu isinya daun so, daun belinjo gitu ya Ini adalah terong, babu siam, kacang panjang, terus apalagi tuh Oh ya, itu nangka muda gitu Nah, satu plastik minyak itu harganya Rp3.500 Ini dikasih terang ungu satu biji Saya kupas dulu kulitnya, lalu dicuci Terus dipotong kotak-kotak Untuk bumbunya seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih Saya iris Dikasih cabai hijau, dua Sama cabai merahnya satu aja Nanti kan ditambahin sama bumbu halusnya ya Sedikit aja Nah, terus bumbu irisnya ditumis dengan minyak yang sedikit aja Ditumis sampai wangi setengah maten ya, bun Karena masih ada bumbu halus Saya kasih sedikit aja bumbu halusnya Biar tambah medok gitu loh Kuahnya Ditumis-tumis Sampai wangi ya Sampai maten Ini saya tambahin pakai teri Terus cabainya dimasukin sekalian Lalu ditumis Kalau bumbunya udah mateng Tinggal dimasukin aja Sayuran yang keras-kerasnya dulu ya, bun Terus sayurannya ditumis dulu Supaya nanti bumbunya meresap ke dalam sayurannya Terus kalau udah wangi gitu udah mulai meresap atau layu gitu Ditambahin air Sambil diaduk-aduk Lalu ditutup Nunggu sayurannya itu empuk ya Nunggu sayurannya itu agak-agak mateng Nah sambil menunggu sayurannya mateng itu Saya siapkan tepungnya Ini tepung untuk lapisan ikan pindangnya Jadi untuk 6 ekor ikan pindangnya Saya kasih tepung terigu 2 sendok makan Sama tepung berasnya 1 sendok makan Untuk bumbu-bumbunya Saya pakai bumbu-bubuk aja ya Jadi yang praktis-praktis aja Saya pakai garam Bawang putih bubuk Ketumbar bubuk Sama kunyit bubuk Terus dikasih kaldu jamur ya Lalu ditambahkan air Diaduk-aduk terus Dicek kekentalannya Jadi nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer gitu bun Sayur ledehnya Saya kasih garam Kaldu jamur sama gula aren bubuk ya bun Kalau udah dikasih garam dan teman-temannya Lalu diaduk-aduk Terus ditutup lagi Sampai itu Nangka mudanya itu empuk Karena kalau misalkan Nggak terlalu empuk itu Tadi saya isipin Agak pahit gitu bun Nggak ngerti saya caranya Supaya nggak pahit Tapi Kalau misalkan sampai empuk itu Ternyata Nangka mudanya itu Nggak pahit juga kok bun Sambil tunggu lodehnya batang Saya goreng tempe dulu Kemudian Kemudian Saya masukkan sayuran yang empuk Seperti terong dan daun melinjonya Saya goreng tempehnya Segini dulu bun Karena saya mau goreng mendoan yang sisa semalam Jadi sayang banget Kalau mau dibuang ya Jadi saya hangatkan aja Saya panasin lagi Sebenarnya kurang bagus ya Masak Makan gorengan yang udah diangetin Tapi Masih ada empat biji tuh Kayaknya sayang banget Mau dibuang Begitu bun Jadi yaudah deh Saya goreng lagi Saya hangatin Yang agak kering Pasti rasanya juga Enak banget bun Nah kalau sayuran lodehnya itu Udah empuk Sekarang Tinggal dimasukkan santannya Kalau Saya nggak pakai santan ya Jadi saya pakai fiber cream Kalau bunda mau pakai santan Juga nggak apa-apa Tapi kalau saya kurang Suka pakai santan yang instan Karena Kalau untuk sayur itu Menurut saya itu Kurang cocok ya Jadi rasanya tuh Bau-bau wangi gitu bun Kecuali kalau mau bikin Sembilan kayak buur kacang hijau Atau kolak Itu untuk Santan sayur Instan itu Enak ya Tapi kalau untuk sayuran Saya kurang enak Jadi lebih baik untuk Lebih baik pakai santan yang Asli aja Atau Saya pakainya Biasanya pakai fiber cream Sering gitu Pakai ini Pindangnya udah matang Jadi untuk Teman lodehnya itu Ikan pindang Digoreng pakai tepung Sampai goreng Sama mendolan Yang sisa semalam Dianetin Nah sekarang Saya mau bikin Sambal Ini sambalnya Cabai merah Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Sama terasi Dikasih gula aren Sama garam aja Udah Kita ulek-ulek gitu Udah Udah digitu aja Masakan saya ya Masakan rumahan Sehari-hari Seperti ini Tapi alhamdulillah Terima kasih buat bunda Yang sudah menonton Sampai akhir Semoga sehat selalu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah